Halo to see people, bertemu kembali dengan saya Ulfah. Di video kali ini, saya akan membahas bagian terakhir dari Leveraging Global Talent. Aspek kelima dari 5E, 5E itu adalah yang pertama, E yang pertama itu adalah Enabler, kemudian yang kedua adalah Intuitism, yang ketiga adalah Adopt Knowledge, yang keempat adalah Exposure, dan yang kelima adalah Equity. Equity ini adalah penciptaan nilai, kuitas ini dibagi menjadi 3 hal penting, yaitu ada People Equity, Market Equity, dan Financial Equity. People Equity terjadi apabila ada penambahan kemampuan dari seseorang, meliputi keterampilan, pengetahuan, kompetensi di level karyawan, ataupun yang lebih besar lagi di level organisasi secara keseluruhan. Kemudian Market Equity, Market Equity ini dapat terjadi apabila ada pertambahan nilai terkait dengan kinerja pasar, yaitu meliputi loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, ataupun hal yang berkaitan dengan ekuitas merek, atau brand dari suatu produk. Yang terakhir adalah Financial Equity. Financial Equity ini dapat terjadi apabila adanya kekatan pendapatan, manajemen kos yang baik, atau pengurangan biaya, dan atau naiknya nilai pasar perusahaan. Pada bahasan ini, akan kita lebih terfokus di bagian People Equity. Jadi, ketika kita atau di perusahaan tersebut itu sudah memfokuskan Talenta atau SDM, Talenta atau SDM yang menganggap bahwa itu adalah aset yang memang sangat beragak di perusahaan, maka investasinya itu, investasi dari pelatihan yang dilakukan, atau misalnya learning center yang memang dibentuk di perusahaan itu harus memberikan imbal hasil, atau harus memberikan return, sehingga mungkin perusahaan itu dapat mereinvestasi lagi ke tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi, tidak menganggap bahwa pelatihan ataupun pembinaan terhadap karyawan itu adalah bentuk pengeluaran, tapi melihat bahwa pembinaan ataupun pelatihan untuk karyawan adalah salah satu bentuk investasi yang akan kembali lagi ke perusahaan. Atau goalnya itu adalah peningkatan dari profit perusahaan. Agar kuitas ini dapat perjalanan maksimal, ada tiga perasyarat yang saya fokuskan di bahasan kali ini, yaitu yang perusahaan Telkom ini lakukan. Yang pertama adalah penyelarasan, how alignment, pembentukan Talenta global, sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Jadi, pada saat itu, karena memang bisnis dalam komunikasi memang sangat-sangat bersaing sekali dengan adanya teknologi digital, kalau mau tidak mau, Telkom harus berubah, mengubah strategi bisnisnya. Mengubah strategi bisnis ini otomatis juga merubah visi-misi perusahaan dan juga strategi perusahaannya. Salah satunya itu mendirikan center of excellence untuk membangun SDM bertalenta global. Jadi, Telkom go to international. Yang kedua adalah adanya pembentukan kapabilitas yang memadai. Kapabilitas yang memadai ini harus tahu pesaing secara internasional itu atau pasar saingan yang lebih bisarnya lagi itu siapa. Pada saat itu diambil contoh dari Vodafone dan Huawei. Setelah dilakukan benchmark dengan Vodafone dan Huawei, diambil kesimpulan bahwa hal yang utama mereka harus memiliki SDM yang bertaraf internasional untuk melakukan ekspansi bisnis. Jadi, kualitas SDM itu adalah nomor satu. Kemudian yang ketiga, parameter penentuan SDM ini harus meliputi beberapa aspek. Yaitu intellectual capital, psychological capital, dan sial capital. Hal ketiga ini adalah untuk menentukan kualitas SDM dan akan mereka turunkan dalam bentuk kompetensi-kompetensi lihan ataupun kompetensi model yang mereka akan tentukan dalam program pelatihannya. Nah, yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan engagement antara talenta global dengan perusahaan. Engagement ini sangat penting karena engagement seseorang atau karyawan yang bertalenta dengan perusahaannya meliputi prioritas, gairah, dan kepuasan terhadap perusahaan yang tinggi. Itu akan memberikan kepercayaan bahwa karyawan ini adalah model yang akan memberikan suatu komitmen dan akan memberikan engage keterikatan antara karyawan dengan perusahaan itu. Sehingga ketika nanti karyawan ini menjadi seorang pemimpin, segala keputusan yang dia berikan adalah untuk kemajuan dari perusahaan. Oke, baik itu saja pembahasan mengenai equity ini. Jadi pembahasannya sudah lengkap dari aspek 5E yang ada di leveraging global talent. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Salam! Terima kasih sudah menonton video ini.